Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya lah nah Hai akan membuat apakah hari ini ini air panas hari ini saya akan membuat cejo tapi saya menggunakan metodenya menggunakan mokapot gilingannya saya akan setting kasar lalu seperti yang orang pada umumnya saya akan menggunakan perbandingan 1 banding 10 Mungkin ya kayak gimana ya enaknya hmm soalnya gini saya akan setting 12 gram lalu airnya saya akan bikin 150 soalnya biasa sesekali kita mengikuti kurang lebihnya metode yang udah baku yang biasa orang lakukan walaupun saya jarang banget tapi kali ini saya akan membuatkan 12 gram dengan air 150 ya biasanya 10 gram ada yang dibikin 10 gram air 180 malah tapi kali ini saya cukup 12 gram aja lalu gilingannya akan saya setting kasar jadi kemarin selalu ada pertanyaan Bialeti ini bisa dibikin kopi apa aja sih jawabannya bisa bikin kopi apa aja kopi hitam yang espresso di bawah espresso sampai light nah kali ini saya akan membuat kopi yang light menggunakan si cejo kayak apa rasanya kita bikin dulu ya kayak apa rasanya kita bikin dengan metode Bialeti ini dan seduhan super ringan kayak gimana let's go kita akan menimbang dulu eh kita buka dulu ya cejo nya kita buka dulu kayak apa dalamnya cejo ini dari Jawa Barat tentunya daerah cejo namanya jadi kalau di kedai kopi kalau di kedai kopi kalau di kedai kopi beberapa di Jawa Barat deh banyak banget pembagiannya cejo Ciwidei Gunung Puntang apalah banyak banget asli ada kali 10 nah ini kita lihat bijinya dulu roastingnya ini seperti apa seperti apa mana sih nah ini roastingannya sebenarnya agak-agak sedikit dark ya romanya enak kayak gimana sih cejo rasanya katanya salah satu yang enak dan strong Oke kita timbang dulu ya 12 gram kita timbang 12 gram dibikin ke gram dulu Bapak oke kebanyakan 12 gram saya gilingannya di lima setengah habis ini boleh uh panas-panas gini Bapak kesiangan sore-sorean bolehlah Oke ini kasar banget gilingannya ini mungkin akan light banget ya tapi nggak apa-apa ini untuk menunjukkan bahwa si Bialeti ini bisa kalian custom menggunakan gilingan yang halus sekalipun dan kasar sekalipun dan kasar sekalipun nih gilingannya saya tuang langsung kasar banget gilingannya saya cuman ratat aku saya cuman akan meratakannya aja ya saya ratakan aja sementara saya ambil pemadat dulu ini alat pemadatnya nggak usah terlalu dipadatin cuman meratakan sip terus ini dulu lalu kita tuang air nah kalau si Bialeti ini memang maksimal airnya cuman 100 100 150 ya teman-teman dalamnya udah grompel gompel satu tanda ini udah sering dipakai ini kalau batas maksimal 150 jadi nggak boleh lebih dari itu oke kita taruh sini sama waktu itu ada pertanyaan Kenapa kalau bikin kopi pakai Bialeti atau pakai mau kapot yang keluar airnya putih agak ajaib agak ajaib juga ya airnya putih soalnya setengahnya sendiri udah copy jadi kalau keluarnya air putih agak ajaib nggak mungkin gitu tutup kita taruh sini kita nyalain kompor ya nyalain kompor apa kasih manual nyalain kompor gedein apinya dibuka dulu kita lihat diketin ya kalau ke deketan nanti kameranya panas banget jauhin diket ya sedikit membahas tentang Bialeti lagi ya si Bialeti ini memang diperuntukkan untuk membuat espresso bisa kalian minum espresso atau pekatan atau dicampur dengan susu si bebas aja tergantung kalian mau menikmatinya dengan apa yang lain setelah membuat kopi susu eh kopi espresso si Bialeti ini juga bisa kalian custom menjadi kopi yang light banget atau medium dan lain-lainnya kalau ada pertanyaan bisa dengan gilingan halus bisa bahkan gilingan halus sehalus untuk kopi Turki juga bisa lalu 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 si gilingan di kasar banget juga bisa ini salah satu saya yang bikin menggunakan gilingan kasar nih cepet kan udah keluar dan sampai meletup-letup langsung ditutup ini pertanyaannya gimana caranya udah tahu jadi atau udah belum udah kayak gini denger bunyinya ada denger bunyi krok-krok-krok-krok-krok-krok udah nanti kita lihat sisaan air di bawahnya sama beberapa bilang ada yang masih sisa airnya banyak banget ini panas jadi kita pinggirin dulu si Bialeti ini kita tuang ya aromanya enak banget tuang boleh difokusin oke aduh ini sih auto fokusnya auto fokus udah jalan mari kita tuang lalu kita cicipin nih lihat warnanya ini warnanya kalau gilingannya kasar kayak gini apa Oma ini hasilnya sangat light banget kayak gimana ya C hijau menggunakan Bialeti Mokapot Mokapot Alpina seperti apa rasanya kita cicipin bersama nanti saya kasih tau apakah asem atau enggak seperti yang lalu-lalu saya gak suka kopi asem cicipin dulu aromanya enak semerbak kelebihan dan kekurangannya mungkin si Bialeti ini meskipun kalian cuma kayak 12 gram dan si airnya 180 ml lalu gilingannya kasar dia akan tetap meng-create rasa yang pahit di atas rata-rata manual blue kalau bikin V60 misalkan atau menggunakan aeropress tapi aeropressnya yang pakai paper filter yang bukan yang pakai relo ya si Bialeti ini somehow tetap dia akan create rasa yang lebih strong jadi sebenarnya kalau menyindu dengan Bialeti harus siap-siap menikmati kopi yang pahit tapi di level yang enak ini 12 gram dengan kopi eh dengan air 150 ml gilingan kasar sebentar saya walaupun light tapi dia tetap bertekstur bertekstur pahitnya lebih lebih berasa coba kalau 12 gram menggunakan air 150 ml menggunakan metode V60 pasti dijamin akan kopi kurang lebih cewek-cewek nanti saya akan coba menggunakan V60 habis ini bukan menggunakan aeropress mungkin ya menggunakan paper filter gilingannya sama timbangan sama dan saya akan setting air yang sama mau kira-kira pahitan mana enakan mana enakan menggunakan Bialeti atau enakan menggunakan si aeropress ini ini kopi manja sebenarnya jadi kopi-kopi ringan yang masih enak untuk dinikmati begitu saja tanpa harus ada temannya ringan banget enak enak ini kelemahannya kadang kalau Bialeti suka ada masih residu-residu gini tapi it's okay sih dia nanti akan mengendap sendiri ini kita tuang sekali lagi kita tuang sekali lagi terus ini aja gak apa-apa ya udah gak panas kok ini 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 walaupun saya enggak tahu ini roasternya kayaknya ini kalau nggak salah roasternya dari kopi armor yang kalau kalian minum di tempatnya kopi armor enggak enak jadi saya enggak tahu ya enak-enak itu subjektif banget tergantung lidah kita masing-masing tapi kalau saya udah coba beberapa dua kali spot kopi armor di Bandung saya pernah coba yang di Dago di lem di Lembang ya di Sresan Bajuri menuju arah Lembang itu lalu di Ciwi Day walaupun namanya beda si warung kopi gunung tapi biasanya tetap si armor barisnya tetap dari armor dan saya enggak suka karena menurut saya kopinya terlalu lebih cewek-cewek bahkan dengan dengan level kopi ini aja dia mesti sedikit cewek-cewek saya nggak suka kopi cewek-cewek jadi kalaupun menggunakan percobaan kopi cewek-cewek hanya untuk mencicipi kayak apa sih orang-orang menyedoh kopi 12 gram dengan air 150-180 cuman percobaan doang Oh ternyata se-se-se begini ya kayak air dikasih tetesan kopi rasanya enggak nendang sama sekali anyway itu masalah lidah masalah selera jadi jangan salahkan siapa-siapa jangan salahkan metode dan jalan salahkan sistem masalah selera aja Nah recommended Cihijo menurut saya recommend pengen banget untuk metode yang paling sederhana yaitu Bialeti 12 gram air 150 ml dan gilingan kasar kalau saya Fema di lima setengah sampai percobaan berikutnya nanti akan saya coba menggunakan si Hai aeropress timbangan sama air sama gilingan sama kayak gimana rasanya Ciao sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya selamat kopi semuanya Hai saya mau lanjutin ngopi delicious